Halo para pecinta Battletrook di Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Wih lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah kembali ke tim Fearless Semua anggota tim Fearless pada saat ini benar-benar sangat senang dengan kembalinya Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera tersenyum dan berkata kepada semua orang bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi Tapi sebelum mereka pergi pada saat ini Xiaoyan membawakan hadiah yang besar bagi Xia Zhenghui Mendengar hal ini tubuh Xia Zhenghui seketika sedikit bergetar Xia Zhenghui pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan hadiah apa yang dibawa oleh Tuan Muda Xiaoyan pun tersenyum dan segera berkata bahwa Xia Zhenghui pasti pada saat ini sudah menebaknya Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar merasa sangat bahagia hingga tanpa sadar Xia Zhenghui pada saat ini hendak terjatuh Semua orang juga pada saat ini seketika membopong Xia Zhenghui Xia Zhenghui pada akhirnya kembali tersadar sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan serius Dengan bergetar Xia Zhenghui segera berkata apakah Tuan Muda Xiaoyan benar-benar menemukannya Xiaoyan pun mengangguk sementara semua orang pada saat ini merasa bingung Mereka pada saat ini tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Xiaoyan dan Xia Zhenghui Namun pada saat ini semua orang pura-pura mengerti agar tidak terlihat Ohon Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut berbicara bahwa masih ada 3 bulan sampai kontes 10.000 alam berakhir Xiaoyan pun lanjut bertanya kepada Ding Yue berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke gunung kontes 10.000 alam Ding Yue pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa mereka pada saat ini sangat dekat dengan pintu keluar Tetapi meskipun begitu pada saat ini masih membutuhkan waktu sekitar 1 bulan Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata seharusnya pada saat ini tidak ada permasalahan Oleh karena itu Xiaoyan akan membantu Xia Zhenghui terlebih dahulu untuk membentuk kembali tubuhnya disini Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini segera melangkah ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini melihat gelagat yang aneh di wajah dari Xia Zhenghui dan bertanya apakah menurut Xia Zhenghui tempat ini tidak pantas Xia Zhenghui pun dengan ekspresi malu-malu berkata bahwa bukan itu yang pada saat ini ingin dikatakan oleh Xia Zhenghui Xia Zhenghui pada saat ini hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xia Zhenghui jangan berterima kasih pada saat ini Mereka setidaknya pada saat ini harus mencari tempat yang lebih tenang Tetapi monyong-monyong mengapa disini gelap sekali tidak seperti pertama kali Xiaoyan datang ke sini Xiaoyan pun menatap kesekeliling dengan ekspresi kebingungan Tepat bersama dengan hal tersebut sebuah suara dengan sedikit kebencian segera terdengar Suara tersebut berkata bukankah semua ini disebabkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun mengikuti arah sumber suara dan pada saat ini melihat bahwa Raja Hiu Laut telah sampai Pada saat ini juga ada beberapa tentara dari klan Hiu Laut dengan beberapa kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya untuk menyapa ke arah Raja Hiu Laut Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini melihat keberadaan dari Zhou Chang'an Dan kelompok dari klan Dewa Api Kuno Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah maju dan bertanya apakah saudara Chang'an pada saat ini sudah pulih Zhou Chang'an pada saat ini segera hendak berlutut ke hadapan Xiaoyan Xiaoyan pun segera menahan Zhou Chang'an sementara Zhou Chang'an pada saat ini lanjut berkata Bahwa ia benar-benar meminta maaf kepada saudara Xiaoyan Jika saja ia mendengarkan perintah dari Xiaoyan sebelumnya Maka semua ini benar-benar tidak akan terjadi dan orang-orang dari klan Dewa Api Kuno tidak akan berakhir seperti ini Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat Zhou Chang'an dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Sebaiknya pada saat ini saudara Zhou Chang'an jangan menyalahkan dirinya sendiri Alangkah baiknya pada saat ini masih ada beberapa orang yang selamat dan saudara Zhou Chang'an pada saat ini tidak perlu menyesalinya Zhou Chang'an pun pada saat ini berdiri dengan bantuan Xiaoyan Tetapi pada saat ini Zhou Chang'an segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Zhou Chang'an berkata apakah saudara Xiaoyan pada saat ini sudah berhasil Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini Xiaoyan tidak berniat untuk menyangkalnya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya perlahan dan Zhou Chang'an pada saat ini benar-benar terkejut Zhou Chang'an pun lanjut bertanya jantung apakah itu dan dimanakah peringkatnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu adalah jantung api putih dan memiliki peringkat ke-6 Zhou Chang'an pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya sosoknya segera memuji Xiaoyan berulang kali Ia berkata bahwa berita ini benar-benar sangat bagus Sekarang di 3000 alam delapan jantung api diketahui telah memiliki pemilik Selain itu jantung api putih ini adalah satu-satunya jantung api yang sudah lama tidak muncul Saudara Xiaoyan benar-benar sungguh beruntung karena telah berhasil mendapatkan jantung api putih tersebut Dengan begitu maka masa depan dari saudara Xiaoyan benar-benar akan menjadi semakin cerah Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Hiu Laut sepertinya tidak tahu apa itu jantung api Tetapi menilai penampilan dari Zhou Chang'an yang terkejut Ia bisa menduga bahwa itu pasti sesuatu yang luar binasa Raja Hiu Laut pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah Xiaoyan benar-benar telah mendapatkannya Xiaoyan pun mengangguk dan ketika mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut tiba-tiba menyadari sesuatu Tampaknya kegelapan yang tiba-tiba disini juga pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan yang telah mengambil jantung api Dengan nada suara mencelak Raja Hiu Laut segera berkata Pasti karena jantung api tersebut diambil maka tempat ini menjadi gelap Namun bersamaan dengan perkataannya yang baru saja terjatuh pada saat ini ia terkejut merasakan aura dari Xiaoyan Raja Hiu Laut pun memandang ke arah Xiaoyan dengan heran dan pada saat ini ia segera bertanya Dengan penuh keterkejutan ia bertanya apakah ini adalah aura dari dosian bintang sembilan Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung karena secara kebetulan Xiaoyan mendapatkan terobosan Semua orang pada saat ini hampir kesulitan bernafas ketika mendengar perkataan Xiaoyan Bahkan Raja Sisik Naga yang sedang duduk bersilah juga pada saat ini tiba-tiba berdiri Setelah itu ia memandang ke arah Xiaoyan dengan aneh dan mulai merasakan aura dari Xiaoyan Tiba-tiba pada saat ini pandangannya dipenuhi dengan keterkejutan Raja Sisik Naga pada akhirnya segera berkata kekayaan macam apa yang telah Xiaoyan dapatkan Xiaoyan benar-benar telah mendapatkan bintang sembilan pada saat ini Semua orang pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh perasaan kaget Mereka juga pada saat ini merasa bahagia untuk Xiaoyan Bahkan King Moore dan Zeni juga pada saat ini memiliki tatapan yang rumit di mata mereka Pertumbuhan Xiaoyan ini benar-benar terlalu cepat dan semua orang pada saat ini benar-benar tercengang Tampaknya meskipun mereka telah bekerja dengan sangat keras Mereka sepertinya tidak akan dapat mengejar tingkat pertumbuhan Xiaoyan Dengan Xiaoyan yang menjadi lebih kuat maka Xiaoyan juga akan dapat mengejar tujuan yang lebih tinggi Jika mereka tidak bisa mengikuti ritme dari Xiaoyan tentu saja mereka pada akhirnya akan menjadi hambatan Xiaoyan Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terdiam Xiaoyan pada saat ini masih melihat sekeliling Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit bersalah dan Xiaoyan memutuskan untuk mengeluarkan satu teratai api Bagaimanapun Xiaoyan memiliki begitu banyak teratai api dan tidak menjadi permasalahan jika Xiaoyan mengeluarkannya satu Pada akhirnya alis Xiaoyan segera berkilat dan teratai api setinggi 100 meter segera muncul Tiba-tiba area di sekitar juga menjadi terang benderang dan cahaya semacam ini juga segera menyebabkan kebutaan bagi semua orang Xiaoyan pun buru-buru melemparkan tinggi-tinggi teratai api tersebut Pada akhirnya lautan pada saat ini menjadi terang seolah-olah matahari berada di dekat mereka Xiaoyan pun segera bertanya kepada Raja Hiu Laut apakah yang mulia pada saat ini merasa puas Mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut pada saat ini masih memejamkan matanya dan berkata bahwa ia memang puas Tetapi apakah Xiaoyan sadar bahwa Xiaoyan pada saat ini telah membutakan mereka semua Xiaoyan pun tersenyum canggung dan setelah beberapa saat semua orang pada saat ini perlahan-lahan mendapatkan kembali penglihatan masing-masing Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara kepada Raja Hiu Laut bahwa ada satu lagi yang ingin disampaikan oleh Xiaoyan Baitian Li sudah meninggoy dan pada saat ini mereka semua tidak perlu khawatir Namun meskipun begitu mereka jangan pergi ke dasar laut karena ada orang dewasa disana Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin mengingatkan lebih baik bagi mereka untuk jangan mengganggu sosok tua tersebut Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Hiu Laut seolah-olah tidak mempercayai perkataan Xiaoyan Ia pun lanjut bertanya bagaimana caranya Baitian Li bisa mati Xiaoyan pun merenung sejenak dan berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu persis bagaimana ia meninggal Xiaoyan berpikir sepertinya ia meninggal karena faktor usia dan jantungnya tidak lagi bekerja Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Ia pada akhirnya segera bertanya bagaimana mungkin seorang dogat bisa mati karena usia Umur minimum dari seorang dogat bisa mencapai 20.000 tahun Terlebih lagi setiap terobosan akan meningkat dan menambahkan usianya sebanyak 10.000 tahun Oleh karena itu bagaimana mungkin seorang dogat yang kuat seperti Baitian Li pada saat ini benar-benar mati karena usia tua Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangkat bahunya dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini juga tidak tahu Terlebih lagi Baitian Li pada saat ini juga benar-benar sudah mati dan mereka tidak perlu khawatir Mereka juga tidak perlu lagi berjaga di sini dan mereka pada saat ini bisa pergi kemanapun sesuka mereka Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit gemetar mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Namun setelah mendapatkan konfirmasi pribadi Xiaoyan ini masih agak terlalu sulit baginya untuk menerima hal tersebut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengganti topik pembicaraan dan berkata bahwa Xiaoyan telah membantu mereka dengan apa yang mereka minta Sekarang Xiaoyan membutuhkan tempat yang tenang dan Xiaoyan pada saat ini membutuhkan bantuan dari Yang Mulia Ratu Raja Hiu Laut pun pada saat ini seketika kembali tersadar dan mengangguk dengan tergesa-gesa Pada akhirnya Raja Hiu Laut segera memerintahkan Xiaoyan untuk mengikutinya dan pada saat ini semua orang bergegas pergi Pada akhirnya Xiaoyan dan Xiao Zhenghui pada saat ini sudah berada di sebuah ruang rahasia Sementara itu semua anggota dari tim Fearless pada saat ini menunggu di luar dan berjaga Xiao Zhenghui pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit khawatir dan bertanya bagaimana mereka bisa mematahkan kutukan ini Xiaoyan tidak menanggapi perkataan Xia Zhenghui dan segera mengeluarkan kotak yang sebelumnya Xiaoyan dapatkan Xiaoyan lanjut membuka kotak tersebut dan melihat botol batu giyok yang berada di dalamnya Begitu Xiaoyan mengeluarkan botol tersebut pada saat ini ada kompartemen yang tersembunyi di bawah kotak Xiaoyan pun sedikit terkejut dan pada saat ini Xiaoyan bisa melihat ada botol giyok yang tersembunyi di bawah kompartemen tersebut Xiaoyan segera mengambil botol giyok tersebut dan pada saat ini Xiaoyan segera melihat ada cairan berwarna hitam Xiaoyan pun segera melihat label yang berada di bawah botol yang bertuliskan cairan pemecah roh Tiba-tiba mata Xiaoyan melebar dan kening Xiaoyan pada saat ini dipenuhi kerutan Ternyata ini adalah cairan pemecah roh yang sebenarnya yang disembunyikan di dalam kompartemen rahasia Xiaoyan benar-benar sangat senang karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menemukan obat yang cocok bagi Xia Zhenghui Pada akhirnya dengan penuh semangat Xiaoyan segera berkata kepada Xia Zhenghui bahwa mereka harus segera memulainya Mereka tidak memiliki banyak waktu oleh karena itu mereka pada saat ini harus bergerak dengan cepat Xia Zhenghui pun mengangguk dan penuh semangat karena Xia Zhenghui benar-benar ingin membantu kembali tubuhnya Xia Zhenghui pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar harus berhasil Sebaiknya pada saat ini tuan muda Xiaoyan jangan membiarkan Xia Zhenghui mati disini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum meledek dan berkata agar Xia Zhenghui jangan khawatir Jika Xia Zhenghui mati pada saat ini maka semua anggota dari Team Fearless akan selalu mengingat Xia Zhenghui Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini terdiam membeku Xia Zhenghui lanjut berkata kepada Xiaoyan sebaiknya tuan muda Xiaoyan pada saat ini jangan menggodanya Xiaoyan pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan pada saat ini memerintahkan Xia Zhenghui untuk bersiap Xia Zhenghui pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera memulai prosesnya Setelah beberapa saat terdengar jeritan tragis di ruang rahasia Setelah dari waktu ke waktu berlalu terdengar tawa yang aneh dari dalam ruang rahasia Semua orang yang berada di luar pada saat ini benar-benar merasa kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera keluar dari ruang rahasia Semua orang segera menatap ke ruang rahasia dengan rasa ingin tahu Tetapi pada saat ini tidak ada seorang pun di ruang rahasia dan sosok dari Xia Zhenghui menghilang Semua orang dipenuhi dengan penasaran dan segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang terjadi Xiaoyan pun segera berkata bahwa semuanya sudah berhasil dilakukan Tetapi Xia Zhenghui sendiri masih membutuhkan waktu Ini adalah pertempuran antara tubuh dan jiwa Dan karena kutukan tubuh ini jauh melebihi kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui Oleh karena itu pada saat ini pembentukan tubuh benar-benar hanya bisa dihadapi oleh Xia Zhenghui Xia Zhenghui pada saat ini sedang menghadapi ujian kesengsaraan surgawi yang berbentuk mimpi buruk Tidak ada di antara mereka yang bisa membantu Xia Zhenghui dan mereka hanya bisa mengirimkan al-fatihah Xiaoyan juga pada saat ini telah menempatkan Xia Zhenghui di cincin penyimpanan luar angkasa Dan Ding Yue bertanggung jawab untuk merawat Xia Zhenghui Semua orang pada akhirnya menghela nafas lega karena pada saat ini proses telah berjalan lancar Xiaoyan pada saat ini membutuhkan waktu tujuh hari untuk menyelesaikan semua proses ini Sementara itu Longyi yang tidak pernah banyak bicara pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana keadaan dari Kiu-Kiu Baik Xiaoyan dan semua orang pada saat ini sedikit terkejut karena Longyi tiba-tiba menanyakan Kiu-Kiu Xiaoyan pada akhirnya mengilingkan kelapanya dan berkata bahwa masih belum ada tanda-tanda Kiu-Kiu akan bangun Xiaoyan khawatir bahwa momen-momen ini adalah momen yang sangat penting bagi Kiu-Kiu Pengalaman hidup dari Kiu-Kiu adalah sebuah misteri tetapi auranya pada saat ini masih tetap stabil Oleh karena itu tidak akan ada bahaya bagi hidupnya dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir Semua orang pun mengangguk sedikit dan Longyi pada saat ini segera menghela nafas lega Melihat penampilan Longyi ini Xiaoyan juga menunjukkan sedikit senyuman Longyi adalah sosok yang jarang peduli terhadap orang lain seperti ini Terkecuali ada perasaan berbeda di dalamnya maka Longyi pada saat ini bisa bertingkah seperti itu Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali berkata kepada semua orang bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini Xiaoyan segera menemui Klan Hiu Laut Xiaoyan mengungkapkan tujuannya untuk segera pergi dan Raja Hiu Laut pada saat ini menganggukkan kelapanya Raja Hiu Laut pada saat ini memberitahu Xiaoyan jalan pintas untuk keluar dari tempat ini Xiaoyan pun merasa senang sebelum akhirnya pada saat ini kelompok dari Xiaoyan dan yang lainnya dipimpin oleh Raja Hiu Laut bergegas belasat Sementara itu di arena besar di pavilion bintang Hongmang pada saat ini banyak kelompok yang sudah bermunculan Puluhan tim pada saat ini telah berdatangan dan mereka semua mulai menaiki tangga dari gunung bintang Hongmang Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang seketika menyadari kehadiran sekelompok sosok Semua orang memalingkan pandangan ke arah sosok yang merupakan tim yang tidak terlalu mencolok bagi mereka Tetapi meskipun begitu peringkat poin mereka sebenarnya berada di atas Poin yang mereka miliki dibawah tim fearless dan merupakan peringkat kedua dan ini adalah tim Dewa Darah Nama ini asing bagi kebanyakan orang karena pada turnamen 10.000 alam sebelumnya 5 alam teratas telah menduduki daftar peringkat dan tim Dewa Darah benar-benar tidak terkenal Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar di langit Suara tersebut berkata bahwa tim Dewa Darah memiliki peringkat kedua dalam kelas semen Dan langsung bisa memasuki anak tangga ke-900 Semua orang pada saat ini menghela nafas karena pada saat ini mereka benar-benar terkejut Sementara itu pada saat ini tim Dewa Darah yang dipimpin oleh Bin Chan segera mulai menaiki tangga ke-900 Mereka melihat ke bawah dimana pada saat ini banyak orang yang menatap ke atas Sementara itu Serigala Darah pada saat ini menatap ke arah kelas semen Melihat tim fearless yang merupakan peringkat pertama pada saat ini Serigala Darah menggeretakan giginya Ia pada akhirnya bertanya bagaimana mungkin bisa tim fearless menjadi yang pertama Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini telah diantar ke sebuah danau Kelompok Xiaoyan pada saat ini segera keluar dari danau setelah dipimpin oleh Raja Hiu Laut Raja Hiu Laut pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah danau terdekat dari pintu keluar Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan kembali terima kasih kepada Raja Hiu Laut Raja Hiu Laut pun melambaikan tangannya kepada Xiaoyan dan mereka pada saat ini sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya berpisah Xiaoyan pun segera memimpin kelopoknya untuk bergegas menuju ke hutan Namun tak lama setelah Xiaoyan dan yang lainnya berjalan pada saat ini semua orang bisa merasakan adanya getaran Semua orang seketika berhenti sejenak dan menatap ke arah kesekeliling Zudi juga pada saat ini segera berkata bahwa ada banyak aura di sekitar sini Sepertinya mereka pada saat ini telah jatuh ke dalam sebuah perangkap Namun pada saat ini sepertinya mereka juga tidak berani keluar dari persembunyian Setelah Zudi mengatakan hal tersebut pada saat ini sesosok segera muncul di hadapan semua orang Zudi pada saat ini sedikit terkejut setelah merasakan kekuatan dari pria yang baru saja muncul Zudi pun segera berkata bahwa ini adalah seorang puncak dosyan bintang tujuh Pria itu juga pada saat ini memandang ke arah Zudi dan berbicara dengan nada meledek Bahwa itu hanyalah tahap awal dosyan bintang tujuh Sebaiknya pada saat ini mereka meninggalkan semua harta karun yang telah mereka miliki Dengan begitu maka si pria pada saat ini akan membiarkan mereka tetap hidup Mendengar hal tersebut Zudi pada saat ini menggertakan giginya Sementara Xiaoyan hanya tersenyum ringan Zudi pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan Sementara Xiaoyan pada saat ini segera menganggulkan kelapanya Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Zudi benar-benar ingin berhadapan dengan sosok pria tersebut Pada akhirnya dengan izin dari Xiaoyan Zudi pada saat ini segera melangkah maju ke arah si pria Zudi segera berkata bahwa belum diketahui siapakah yang akan menang di dalam pertempuran di antara mereka berdua Jika memang ia ingin mendapatkan harta karun maka ia pada saat ini harus mengalahkan Zudi Mendengar hal tersebut pria itu pun pada saat ini tidak banyak bacot lagi segera mulai melesat ke arah Zudi Zudi juga pada saat ini segera melesat ke arah pria tersebut dibantu dengan Zhou Chang'an yang melesat dari belakang Kedua belah pihak pada saat ini segera berbenturan Bersamaan dengan hal tersebut banyak orang juga seketika muncul dari semak-semak dan menghantam kelompok dari wilayah laut Orang-orang dari tim Fearless juga pada saat ini bersiap untuk melakukan pertempuran Namun pada saat ini dengan jumlah dari tim wilayah laut semuanya masih bisa di handle Pertempuran pun berlanjut di antara kedua belah pihak untuk waktu yang cukup lama Melihat pertempuran yang benar-benar alot, Xiaoyan pada saat ini segera menghala nafas Mereka pada saat ini tidak bisa membuang-buang banyak waktu di dalam perjalanan Xiaoyan pada akhir menggertakkan gigi dan pada saat ini aura tahap menengah dosian bintang 5 Xiaoyan seketika melonjak Seluruh situasi pertempuran yang kacau pada saat ini seketika membeku Semua orang segera berhenti bertarung dan pemimpin yang melawan Zudi dan Zhou Chang'an pada saat ini tiba-tiba mundur Pupil mata pria tersebut menyusut tajam dan matanya juga dipenuhi dengan ketakutan Merasakan aura dari Xiaoyan ini ia tiba-tiba berlutut dan menundukkan kelapanya dan tidak berani menatap Xiaoyan Aliran keringat tipis tiba-tiba terbentuk di dahi pria tersebut Momentum yang baru saja ia rasakan dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat menakutkan Pria itu jelas menyadari bahwa dengan momentum seperti itu dirinya benar-benar akan dapat dengan mudah dihancurkan Barulah pada saat ini pria tersebut menyadari Zudi bukanlah sosok pemimpin dari kelompok ini Rupanya pemimpin dari kelompok ini adalah pria kurus dengan jubah hitam yang selalu tersenyum Pria itu pun pada akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar telah salah Oleh karena itu ia harap yang mulia pada saat ini mengampuni nyawa mereka Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan pria tersebut dan memerintahkan Zudi untuk mengambil semua barang yang mereka miliki Zudi dan kelompoknya pada saat ini segera bergegas menjarah harta karun dari kelompok si pria Setelah selesai Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Xiaoyan pada saat ini benar-benar terburu-buru dan Xiaoyan tidak ingin menghancurkan orang yang tidak berguna seperti itu Semua orang pada akhirnya mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini kembali memimpin kelompoknya menghilang ke dalam hutan Kembali ke gunung kontes 10.000 alam yang pada saat ini situasinya benar-benar kacau Persaingan di peringkat terbawah adalah yang paling ketat Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar kembali bertempur Persaingan yang ada di sini tidak sesederhana sekedar memanjat tangga dari gunung Terjadi konflik di tangga bawah karena pertempuran pada saat ini benar-benar pecah Semua orang pada saat ini ingin menempati tangga tertinggi dan mereka benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan masing-masing Tiba-tiba arena ini dipenuhi dengan teriakan banyak orang Semakin rendah tangga maka akan semakin ketat persaingan dan pertempurannya Sebaliknya semakin tinggi tangga maka akan semakin tenang Hal itu dikarenakan hanya ada sedikit tim yang memiliki level atas dan semakin tinggi mereka berdiri Maka mereka benar-benar akan semakin aman dan tidak ada pertempuran di puncak Kerusuhan pun terus berlanjut dengan pertempuran berdarah yang pada saat ini menyebar luas Bersamaan dengan kerusuhan ini yang terjadi pada saat ini arena tiba-tiba bergema Sebuah raungan pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang Dan semua orang pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara Mengikuti tatapan semua orang sekelompok sosok segera muncul Feng Chan dan Lingfei juga pada saat ini menatap ke arah kelompok yang baru saja muncul Dan senyum tiba-tiba melonjak di wajah masing-masing Setelah itu Lingfei pada saat ini segera berkata Sepertinya musuh dari tim Dewa Darah akhirnya tiba Ia benar-benar khawatir tim Dewa Darah pada saat ini tidak akan bisa lolos dari kelompok ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Jun dan Kiyu Jun yang sedang bergelantungan di langit juga tiba-tiba terkejut Terlebih lagi Ji Jun yang ketika melihat Xiaoyan pada saat ini seolah-olah melihat harta karun yang agung Ia langsung berteriak sekuat tenaga dan berkata akhirnya yang dinanti-nanti telah tiba Tim Fearless pada akhirnya segera muncul di pegunungan bintang Hong Meng Ji Jun ini seperti penggemar dari tim Fearless dan suaranya yang tinggi tiba-tiba menyebar Untuk sesaat seluruh arena dipenuhi dengan amarah yang melonjak dari Ji Jun Sementara itu anggota tim Fearless pada saat ini berdiri dengan dipimpin oleh sosok ramping berjubah hitam Mata Xiaoyan pada saat ini mengamati sekeliling dengan sedikit keterkejutan Di belakangnya pada saat ini Zudi juga tersenyum ketika melihat semua orang yang pada saat ini melongo Zudi pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan Sepertinya popularitas tim Fearless sudah melebihi bayangan dari Zudi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sedikit malu dengan pipi yang memerah Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat kelapanya dan melihat kelasemen Pada saat ini memang tim Fearless berada di peringkat pertama dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum lega Xiaoyan juga seketika menyadari tampaknya pada saat ini tim dari Dewa Api Kuno tidak mendapatkan peringkat Sementara itu tim wilayah laut pada saat ini memasuki peringkat ke-8 di antara 10 besar Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Ji Jun segera membuka mulutnya Ia berkata bahwa tim wilayah laut berada di peringkat ke-8 dan ia berhak menaiki anak tangga ke-200 Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa daya segera berbicara kepada Zhou Chang'an Xiaoyan lanjut berkata bahwa kali ini Xiaoyan tidak bisa membantu saudara Zhou Chang'an Zhou Chang'an pun segera menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan dan berkata bahwa saudara Xiaoyan pada saat ini tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri Semua ini benar-benar salah dari Zhou Chang'an dan Zhou Chang'an pada saat ini harus merenung Namun meskipun begitu Zhou Chang'an sudah sangat puas karena bisa keluar dengan hidup-hidup Xiaoyan pun pada saat ini sedikit tersenyum ke arah Zhou Chang'an dan bersamaan dengan hal tersebut Suara Zizun pada saat ini kembali terdengar ketika berkata bahwa tim Fearless berada di peringkat pertama dan langsung bisa menuju ke puncak Xiaoyan pun menatap ke arah Zizun yang pada saat ini juga menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi kekaguman yang mendalam Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tim Fearless langsung melesat pergi ke puncak gunung bintang Hongmeng di lantai ke-99 Semua orang yang berada di arena pada saat ini segera menatap ke arah puncak gunung bintang Hongmeng Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terguncang karena Xiaoyan benar-benar ditatap oleh semua mata Ada kegembiraan di dalam hati Xiaoyan yang tak terlukiskan dan Xiaoyan pada saat ini jelas merasa bangga Sementara itu pada saat ini mata serigala darah menyusut ketika menatap ke arah Xiaoyan Niat membunuh yang kuat pada saat ini melonjak di matanya ketika ia bergumam ini semua benar-benar sungguh sangat sialan Tim Fearless ini sebenarnya benar-benar masih hidup dan ia pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal Sementara itu Bincang pada saat ini juga sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa orang ini sungguh tidak sederhana Sementara itu di tim psikis pada saat ini Lingfei dan Fengchan juga sedikit terkejut melihat Xiaoyan yang berada di puncak Lingfei perlahan berkata kepada Fengchan apakah saudari Fengchan pada saat ini bisa merasakan kekuatannya Fengchan pun menyipitkan sedikit matanya dan perlahan-lahan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan Setelah jeda singkat kengerian yang mendalam segera muncul di matanya Popil mata Fengchan tiba-tiba menyusut dan pada saat ini ia segera berbicara kepada Lingfei Fengchan berkata bahwa aura dari Xiaoyan ini sangat kuat Tetapi Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat dalam Pada saat ini Xiaoyan menekan kekuatannya dan di permukaan Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki aura di sekitaran bintang 6 atau bintang 7 Ia benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan Xiaoyan tetapi ia yakin Xiaoyan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya Mendengar hal tersebut Lingfei pun bergumam bahwa Xiaoyan ini benar-benar berbahaya Jika begitu permasalahannya mungkin pada saat ini tim Dewa Darah juga benar-benar akan segera menderita